Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ala Indah. Kali ini aku akan membahas aplikasi Timestop. Jadi, beberapa hari yang lalu, ada temen aku yang merekomendasikan Timestop. Jadi, aku langsung mendownload dan menginstall Timestop. Aplikasi ini berbeda dengan aplikasi mining lainnya. Jadi, mining waktunya ini tidak pernah berhenti. Jadi, kalau misalnya kalian kelupaan untuk mencet stamp-nya, itu masih bisa menghasilkan koin. Hanya saja akan berpengaruh pada nilai kehadiran. Langsung saja kita buka aplikasi Timestop-nya. Nah, yang di atas itu, yang bergerak ya, itu adalah jumlah koin yang kita hasilkan selama kita mining. Dan, tidak perlu khawatir kalau kita kelupaan, karena setiap hari akan selalu bertambah. Nah, ini yang saya maksud. Ini adalah stamp-nya. Stamp ini akan mempengaruhi poin kehadiran kita. Jika kita tidak mengklik stamp, maka nilai kehadiran kita akan menjadi minus 3, seperti pada tanggal 14 April ini ya, yang berwarna abu-abu. Saya akan mengklik poin. Nah, ini lihat poinnya ya. 2, 2, 2, 2 dan min 3 itu karena saya kelupaan. Klik stamp-nya, jadi hasilnya minus. Nah, itu skor. Skor 138 itu adalah nilai kehadiran kita. Bisa kita lihat ya. Nah, ini dia. Warna abu-abu itu minus 3 plus 2 yang berwarna pink. Warna biru sebelumnya itu menandakan bahwa kita memulai atau men-start aplikasi ini. Untuk yang berwarna kuning, hijau, orange, dan ungu, saya belum pernah dapat. Poin kehadiran ini nantinya untuk syarat undangan KYC. Sebesar 300 poin. Dan saya baru 138 poin. Aplikasi ini dibuat oleh negara Korea. Sudah memiliki wallet. Namun belum bisa exchange. dan memiliki beberapa menu. Yaitu profile, white paper, website, terms of use, fiq, setting. Dan disini sudah kita bisa lihat ya di white paper-nya. Bisa kalian baca sendiri. Kalian bisa join di community. Nah, dari community ini kalian bisa mendapatkan informasi mengenai time stop. Dan informasi-informasi ini sangat berguna sekali ya teman-teman. Ini bisa kalian baca ya. Selamat pagi, siang, malam. Kami tim time stop. Kami akan memberitahu Anda tentang perubahan pada KYC. Ini cek dan KYC crowd. Berdasarkan hasil KYC. Ini banyak ya. Bisa kalian baca sendiri ya dalam hati. Cloud akan diluncurkan pada 12 Mei 2021. Pertama-tama, KYC Verifier adalah anggota yang telah lulus KYC dan KYC Recheck Memiliki skor kehadiran dari 300 poin Atau lebih Bisa kalian baca-baca ya di grup komuniti Bahasa Indonesia Untuk yang ingin bergabung di Timestop Kalian bisa menggunakan kode invitation saya yaitu INDAHNUR Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa ya untuk dukung channel saya dengan cara like, subscribe, serta share ke teman-teman kalian Dan terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Dadah 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 Dadah